Oke, sekarang kita pakai gratis ongkirnya Nah, 0 rupiah ya, soalnya disini bisa kalian lihat Untuk jasa kirim hemat jadi 0 rupiah, soal regulernya jadi 10 ribu, soal Nah, maksud saya Halo, sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke, sebenarnya jadi di video kali ini aku bakal bagi intrik Gimana cara dapetin gratis ongkir di Shopee ya, sop ya Oke, mungkin langsung aja Langsung aku buka aja aplikasi Shopee-nya ya, sop ya Oke, sop, ini aplikasi Shopee-nya udah terbuka Nah, jadi pertama-tama silahkan kalian ambil dulu ya, sop ya Poacher gratis ongkirnya, sop Ada di menu gratis ongkir dan poacher ini, sop Nah, disini udah ada beberapa yang aku udah climb ya, sop ya Udah aku ambil Disini tinggal aku climb-klaim aja, sop ya Climb Oke, ini di bawah ini adalah poacher cashback ya, sop ya Kalian climb-klaim aja lah ya, sop ya Oke, nah disini aku mau jelasin terlebih dahulu ya, sop ya Disini ada minimal belanja Rp30.000, kemudian ada minimal belanja Rp0.000, kemudian ada Ada apa lagi disini, ada minimal belanja mulai Rp30.000, oke Nah, disini ada ketentuannya ya, sop ya Untuk yang ini, misalnya minimal belanja mulai Rp30.000 ini Ini bisa dipakai kalau kita menggunakan metode pembayaran COD, SopiP, dan SopiP letter, sop Untuk transfer bank disini nggak bisa ya, sop ya Karena disini ketentuannya metode pembayarannya pakai COD, SopiP, dan SopiP letter Nah, disini kita harus menyesuaikan untuk metode pembayarannya, sop Kemudian untuk minimal belanja mulai Rp0.000 ini Disini mendukung atau harus pakai metode pembayaran SopiP letter, sop Nah, kemudian yang ini, sop Minimal belanja mulai Rp30.000 ini Ini harus pakai jasa kirim hemat Jadi, kita harus pilih ekspedisi pengirimannya Menggunakan jasa kirim hemat, sop Minimal belanja mulai Rp30.000 ini Jadi, kita harus menyesuaikan ya, sop ya Syarat dan ketentuan dari pocal gratis ongkirnya, sop Oke Nah, disini udah aku cari barang yang aku mau aku beli Dan aku udah masukin keranjang ya, sop ya Nah, ini dia barangnya Ini adalah busa perdam suara ruangan ya, sop ya Ini sih rencananya aku mau beli Banyak ya, sop Aku mau beli banyak ya, sop ya Disini sebenernya aku mau beli 14 piece ya, sop ya Satu piece itu harganya Rp33.000 ya, sop ya Nah, kayak gini Disini coba kita langsung centang aja yang mau kita beli Kemudian kita coba langsung check out ya, sop ya Nah, di halaman check out ini pastikan alamat pengiriman kalian benar ya, sop ya Jangan sampai salah Biar barang kalian gak nyasar Nah, disini bisa kalian lihat Untuk opsi pengirimannya disini Ongkirnya Rp85.000 ya, sop ya Bisa kalian lihat nih Karena disini kita belum pakai pocal gratis ongkirnya Sekarang kita pakai pocal gratis ongkirnya Di bagian menu pocal sop ini, sop Oke Nah, disini ternyata Ada banyak banget pocal gratis ongkir yang udah aku claim ya, sop ya Disini ada minimal belanja Rp0 Ada belanja Rp30.000 Tetapi sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi Disini kita harus menyesuaikan syarat dan ketentuan pocal gratis ongkirnya, sop Tadi kan harus pakai metode pembayaran expilator Baru bisa Kemudian yang ini jasa kirim hemat Kalian tinggal pilih aja misalnya saja Saya mau pilih minimal belanja Rp30.000 ini Jasa kirim hemat Ini aku lihatin dulu ya Ini harus pakai jasa kirim hemat, sop Nah, sekarang dari Rp85.000 menjadi Rp45.000 ongkirnya, sop ya Tetapi tetap ada ongkirnya, sop ya Belum gratis ini, sop Oke Nah, coba kita lihat disini Nah, kalau kita pakai reguler, sop ya Disini bakalan jadi Rp125.000 ongkirnya Untuk kargo Rp30.000 Nah, kalau disini kita pakai hemat Itu jadi Rp45.000, sop Jadi harus disesuaiin syarat dan ketentuan pocal gratis ongkirnya, sop Misalnya saja saya pakai pocal Shopee gratis ongkir Yang belanja Rp0.000 ini Oke, kita langsung pakai oke disini Kita langsung okein Nah, disini tetap sama aja ya, sop ya Tetap jadi Rp45.000 dari sebelumnya Rp85.000 Tapi sekarang coba kita lihat nih Di bagian reguler ini bakalan jadi lebih hemat Jadi Rp85.000 dari sebelumnya Rp125.000 Kemudian untuk kargo ini cuma jadi Rp10.000 doang, sop ya kan Tuh Ya kan Nah, cuman disini tetap ada ongkirnya Rp10.000 Nah, jadi gimana caranya biar ongkirnya itu benar-benar nggak ada Jadi 0 ya, sop ya Jadi caranya tuh gini ya, sop ya Disini kan aku tadi mau beli sebanyak 17 piece ya, sop ya Oh, ini kebanyakan sih kalau 17 ini 14 saja deh Ya, sop ya Nah, disini kalian kurang-kurangin dulu ya, sop ya Kalian kurangin dulu misalnya sampai Rp10.000, kalian lihat Oke, sampai Rp12.000 dulu sekarang kita lihat Kalian bisa langsung gunain atau pakai disini sih sebenarnya Oke, ini kita coba Rp12 piece ya, sop ya Langsung kita check out Disini biaya ongkir atau ongkir skrimnya Rp68.000 Kita pakai, coba pocet gas ongkirnya Set, oke jadi Rp28.000 ya, sop ya Untuk hemat, untuk kargo tetap Rp10.000 Oke, ternyata masih belum geras ongkir Kita coba lagi kurangin ya, sop ya Kurangin Kita kurangin jadi Rp10.000 misalnya, sop ya Kita lihat Kita lihat apakah udah geras ongkir Oke, nanti kita pakai pocet dulu Pakai pocet dulu Set, oke jadi Rp11.000 ya, sop ya Untuk jasa kirim hemat Untuk reguler jadi Rp35.000 Untuk kargo Rp10.000 Oke, ini udah berkurang ya, sop ya Kita kurangin lagi Kita kurangin lagi Sampai dengan 0 ya, sop ya Nah, jadi kalau misalnya nanti aku kurangin dulu Kita buat 8 Kita lihat apakah udah geras ongkir Set, oke Tetap Rp11.000 untuk jasa hemat Kargo ini malah naik jadi Rp30.000, sop ya Regular Rp35.000, oke Kita kurangin 1 lagi coba Set, jadi 7 piece Oke, sekarang kita pakai Pucet dulu Nah, ini Rp10.000 ya, sop ya Disini kalian lihat Untuk jasa kirim hemat jadi Rp10.000, sop Regular Rp10.000, sop Nah, maksud saya Agak kalian mau beli misalnya Sebanyak 21 piece misalnya, sop ya Kalian tinggal buat 7 piece aja Checkoutnya 3 kali gitu ya, sop ya Kalau misalnya mau beli 14 piece Kalian checkoutnya 2 kali Jadi buat 7-7 aja 7 piece Checkout Kemudian 7 piece lagi checkout 7 piece lagi checkout Jika mau beli banyak Kalian 7-7 aja pokoknya ya, sop ya 7 piece, 7 piece, 7 piece Nah, itu ongkirnya 0 ya, sop ya Kalau kalian langsung beli misalnya 21 piece Itu ongkirnya mahal banget, sop Nah, jadi misalnya kalian mau beli banyak Kalian coba kurangin Kuantiti atau piece-nya ya, sop ya Sampai dengan ongkirnya 0 ya, sop ya Nah, jika kalian mau beli banyak Tinggal kalian tambah-tambahin aja nanti ya, sop ya Misalnya disini aku mau beli 14 piece ya, sop ya Disini aku buat 7 piece dulu Kemudian nanti untuk checkout keduanya 7 piece lagi ya, sop ya Jadi 2 kali checkout Ongkirnya 0 ya, sop ya Daripada dibuat 14 piece langsung Sebenarnya kita buat langsung 14 Quantiti atau 14 piece ya, sop ya Disini ongkirnya Bakal mahal banget, sop Kalian lihat sini Tuh, jadi 28 ya, sop ya Tuh, kalian lihat Jadi 28 ribu Regular 60, kargo 10 ya, sop ya Cuman kargo ini yang termurah ya, sop ya Cuman yang namanya kargo itu Pengiramannya Pia jalur darat ya, sop ya Setahu saya Dan itu bakal lebih lama ya, sop ya Jadi mending kalian buat piece-nya Kalian kurangin Kontiti piece-nya Sampai 0 rupiah Gratuminya, ongkirnya, sop ya Nanti kalian check out-checkout lagi aja Jika mau nambahin barang yang mau kalian beli, sop Kayak gini nih Oke Tuh, ya, sop ya Jadi 0 rupiah untuk jasa kirim hemat, sop Kita pilih jasa kirim hemat Yang 0 rupiah tentunya, ya, sop ya Oke Nah, disini alamat pengirimannya Jangan sampai salah Kemudian di bagian pesan ini Bisa kalian tinggalkan pesan, ya, sop ya Nah, untuk pesan disini Udah aku tinggalkan pesan warna hitam, gitu ya, sop ya Oke, jadi untuk 7 piece atau 7 bandit ini Harganya 231 ribu, ya, sop ya Nggak ada ongkirnya Oke, kita scroll ke bawah Oke, so Nah, jadi disini kita tinggal pilih metode pembayarannya Mau pakai apa, sop Oke Nah, jadi disini aku mau pakai transfer bank aja, ya, sop ya Tapi disini terserah kalian mau pakai Metode pembayaran apa Disesuaikan dengan syarat dan ketentuan Pocher gas ongkirnya, sop Berhubung tadi yang pocher 0 rupiah itu tadi Apa, saratan ketentuannya kayaknya Nggak harus pakai Shopee Pay Nggak harus pakai Shopee Pay Letter Jadi bisa pakai transfer bank kayaknya, sop ya Pocher yang aku pilih tadi Oke, ini aku pilih bank BCA Oke, nah disini aku pilih transfer bank BCA Dikenakan biaya penanganan 1000, ya, sop ya Oke, disini bisa kalian lihat, ya, sop ya Untuk total diskon pengirimannya ini adalah 34 ribu diskon pengirimannya, sop ya Mantap Oke, nah disini maksud saya tadi, ya, sop ya Untuk pocher gas ongkirnya ini Kita sesuaikan syarat dan ketentuannya Termasuk untuk metode pembayarannya, sop disini Berhubung saya pilih yang ini Nah, pilih yang ini Ini nggak harus pakai Metode pembayaran Shopee Pay Jadi, disini bisa kalian lihat, ya Metode pembayarannya Semua metode pembayaran, sop Jadi, untuk semua metode pembayaran itu Bisa, ya, sop ya Menggunakan pocher gas ongkir ini Nah, misalnya saja kita mau pakai Yang mana, ya Nah, disini bisa kalian lihat Untuk yang tidak bisa diklik ini Pocher gas ongkir yang tidak bisa diklik ini Ini harus pakai metode pembayaran COD, Shopee Pay, HP Letter Kemudian yang ini juga, yang ini juga Nih, bisa kalian lihat, ya Nah, jadi gimana kalau misalnya kita mau pakai yang COD, Shopee Pay, HP Letter ini Tinggal kalian ubah metode pembayarannya, sop Kalian ubah ke Shopee Pay Atau ke HP Letter Misalnya saja, nih, aku mau ubah ke HP Letter Klik konfirmasi disini Oke Disini, aku pilih vouchernya lagi Nih, disini bisa kalian lihat Pocher yang Sarat dan ketentuannya harus COD, Shopee Pay, HP Letter Disini bisa dipakai, sop nih Bisa kalian lihat, nih Oke Jadi, kita harus Mengikuti atau menyesuaikan syarat dan ketentuan Dari voucher gas ongkir tersebut, sop ya Ini kayak ini, nih, misalnya Tutup Nah Nah, tapi disini Kalau misalnya kita pakai Poucher gas ongkir yang tadi Yang metode pembayaran SP Letter Kemudian Shopee Pay, disini Apa namanya Ongkirnya menjadi 9.000, ya, sop ya Jadi, benar-benar disini Kalian harus pilah-pilih, ya, sop ya Pilah-pilih voucher gas ongkir, ya, sop Tadi udah benar Tadi udah benar yang ini, ya, sop Yang paling atas, oke Nah, ini jadi 0 rupiah Kemudian, metode pembayaran ini Bisa pakai semua, sop Berhubung disini Saya mau transport bank BCA Aku pilih bank BCA, ya, sop ya Oke Langsung kita buat pesanan, ya, sop ya Disini dikenakan biaya penanganan 1.000 Oke, langsung kita buat pesanan Nah, kemudian tinggal kalian bayar, ya, sop ya Sesuai dengan metode pembayaran yang kalian pilih, sop Oke Nah, disini pesanan saya ini Udah masuk ke daftar belum bayar, ya, sop ya Tinggal kita bayar aja Oke, disini tadi kan aku mau beli 14 quantity Atau 14 piece, ya, sop ya Untuk busa peredam ini Ini baru 7, ya, sop ya Berarti kita Beli lagi 7 lagi Berarti kita beli lagi 7 lagi, ya, sop ya Oke Ini busa peredamnya Langsung aku masukin keranjang Atau langsung bisa pilih Beli sekarang, sih Langsung kita pilih beli sekarang aja Nah, disini aku langsung Masukkan 7, ya, sop Karena 7 tadi Udah gratis ongkir, ya, sop ya, oke Seperti biasa Alaman pengirimannya Jangan sampai salah Oke Nah, kemudian disini ada voucher toko, ya, nggak ya Nggak ada tanya, ya Oke, nah, disini Disini belum kita pakai Poucher guys ongkir, ya, sop ya Poucher kirimnya masih 34.000, sop Kita pakai dulu Putih gas ongkirnya Oke, kita pakai yang Ini aja Atau yang ini, deh Yang minimal belanja 30.000, ini Karena kita udah di atas 30.000, ya, sop ya Untuk yang nol rupiah ini sayang, ya, sop ya Tadi harusnya pakai ini aja, ya, sop ya Yang 30.000 belanja minimal 30.000, ini aja Karena kan tadi tetap kita pilih jasa hemat, ya, sop ya Untuk ekspedisi pengirimannya Kita langsung klik, oke Tup, nah, tetap jadi nol, ya Karena aduh, tadi sayang sih sebenarnya, sop ya Kita pakai yang belanja minimal 0 rupiah Artinya pakai yang minimal 30.000, ya, sop ya Karena ini udah lebih dari 30.000 Bahkan di atas 200.000, ya, sop ya Kampret, kampret Oke, langsung kita masukkan pesan disini Untuk sellernya Oke, pesannya udah aku masukkan disini Langsung kita scroll ke bawah Oke, untuk metode pembayarannya Aku pilih dari bank BCA aja, ya, sop ya Karena voucher ini juga termasuk Metode pembayaran semua, ya, sop ya Oke Nah, jika kita bayar pakai metode pembayaran yang sama Sedangkan ada pesanan tadi Yang belum kita bayar menggunakan metode pembayaran yang sama Akan muncul kayak gini, sop Jika ini lanjut akan menggunakan nomor virtual account baru Namun pesanan dengan virtual account sebelumnya Tetap dapat dibayar Ini, eh, kalian klik lanjutkan pembayaran aja Nomor virtual accountnya aja yang bakal berubah, ya, sop ya Nggak masalah Nah, disini bisa kalian lihat sama aja kayak check out yang pertama tadi, ya, sop ya Oke, subtotalnya 231 ribu Subtotal pengiriman atau ongkos kirimnya 34 ribu Diskon pengiriman atau diskon ongkirnya 34 ribu, ya, sop ya Biaya penanganannya seribu, so Karena kita pakai metode transfer bank, ya, sop ya Kalau kalian pakai sopipay, itu nggak ada biaya penanganan Kita langsung buat pesanan lagi, ya, sop ya Nah, maka Akan muncul nomor rekening atau nomor virtual account yang baru, ya, sop ya Jadi, sampai disini kalian tinggal bayar aja Pesanan kalian sesuai dengan metode pembayaran yang telah kalian pilih, ya, sop ya Oke, disini kita lihat pesanan kita Nah, disini pesanan saya jadi 2, ya, sop ya Jadi 2, 7 piece, 7 piece Atau 7 point titi, ya, sop ya, 7 point titi Tuturnya 14 ribu, dengan ongkir 0 rupiah dua-duanya, ya, sop ya Oke, ini ngomong-ngomong, jika kalian bingung, itu barangnya dikirim barangan nggak, bang? Ya, barangnya dikirim barangan, ya, sop ya Jadi nggak pisah-pisah Tetap barang-barangnya dikirim Tapi mungkin memang Dus atau paketannya memang mungkin lain, ya, sop ya Berdasarkan dengan pesanan kita ini Karena kita ini 2 kali check out itu Oke, sop, nah, jadi itulah dia, sop ya Gimana cara dapetin gratis ongkir belanja di Shopee, ya, sop ya Oke, sop, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan berwantan Untuk kalian semua Jangan lupa like video ini Subscribe di channel ini Comment di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa share video ini Jangan lupa like 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 video ini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bye